Selamat buat Indomie dan Swalo ya Yang dimakan minstannya, jangan sendal jepitnya Jangan protes kalau baju saya sama Karena saya sibuk, ini syuting harapelan Kembali lagi dengan saya, Tirta Pengpengpek Di Kacara Unboxing Sejujurnya, ini sudah di unboxing di konten Dr. Tirta, ex-komunen manajemen Tapi banyak yang request di teman-teman Youtube Agar lebih detail Kali ini saya unboxing P3K Bukan Pepe Tapi paket pertama penambah kekerenan Hidupkan Inspirasi Dari Indomie X Swalo Kita akan bahas Sertifikat Mi 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 Di Ini kenapa kanan semua? Mau gini, Pak Woy, Swallow, kenapa kau kasih kanan semua? Jadi, ini bayangin ya, Jumatan aja, sedal Swallow aja sering hilang Apalagi Jumatan pakai sedal ini Ini sedal yang kayaknya nggak bisa dipakai buat Jumatan Tapi, lebih baik sedal kita hilang di masjid Daripada sedal kita tak pernah nampak di masjid Woy Jadi pada kali ini, kita akan mereview Swallow X Indomie Sebenarnya kalian akan bertanya-tanya Kenapa Indomie harus kolaborasi dengan Swallow Kalian bisa cek detail edukasi marketingnya disini Awas lu lupa ya, lu berdua sering lupa lu ngasih video ini Disini, ini cek, disini Ini adalah video edukasi Itu kenapa stopwatch saya kan di pedak Ya, disini, ini kalian bisa cek Ini video edukasi saya bersama dengan komponen manajemen Dicek edukasi marketing Tapi kalau disini, saya lebih ke produk Pertama, ini sedal yang nggak akan bisa dipakai kemana-mana Karena ini menandakan kolaborasi ke 50 tahun bersama Indomie Yang dapat cuma influencer Mampus! Yang dapat cuma influencer Influencer! Kalian orang biasa, susah dapat Kanan doang, anjing Nah, jadi kalau kalian tahu Ini tuh memori 50 tahun Indomie Dituangkan kolaborasi dengan Swallow atau Sendal Ini namanya cross-market Detailnya cek ini ya, video yang sama komunion Kalau bahas disini, nanti bahas kuliah yang ada Nah, yang berbeda tuh adalah Susunan Swallow-nya Swallow yang ini, itu lebih tebal daripada biasanya Cek, dua, rupiah, sendal, jebet, anjing Rasanya tetap karet Dan yang spesial dari sini tuh justru adalah Hidupkan inspirasimu Ambil Indominya Indomie ini bisa kalian dapatkan di minimarket terdekat Yang hype abis Satu aja Ini katanya dijual di minimarket terdekat Nah, sekarang saya akan bahas nih Boleh nggak sih makan mie banyak-banyak? Nah, yang kalian harus cek Di Indomie, your fair adalah Natrium Lihat Natrium-nya berapa? Dibaca bro Natrium-nya berapa? Shoot Natrium-nya berapa? Na Natrium-nya berapa? Satu gram Ini loh Natrium, Daniel Ini garam Oh, garam itu Natrium Agri Makanya gembul kau Jadi, yang sebenarnya Indomie ini kalau kita lihat Kamu biasakan lihat informasi nilai gizi Ini harus ditampilkan Karena memang syaratnya beton Pertama Proteinnya cuma 7 gram Bikit Ya kan? Kita lihat karbohidrat total cuma 44 gram Ya kan? Nah, garam Natrium-nya itu 1 gram Nyaris 80% dari angka kebutuhan gizi kita harian Ini aja ditulis Garam Natrium-nya itu mencapai 1190 miligram Alias 80% dari angka kebutuhan gizi harian Kenapa? Karena Natrium kita itu rata-rata hanya dibutuhkan 1,5 gram per hari Jadi, dengan kamu makan Indomie Dengan bumbunya yang asin-asin gurih itu Sebenarnya kamu sudah memenuhi kebutuhan 80% per hari Bayangin kalau kamu makan Indomie Sobel Yang patut diperhatikan dari Indomie Itu adalah Atau mie instan Itu adalah bukan mie-nya Mie-nya itu biasa saja Terbuat dari gandum Bagus buat energi Tapi adalah kandungan garamnya Yang bisa disebut Natrium Nah, sebenarnya yang makan mie instan Sering tiap hari itu gak masalah Loh, kenapa? Karena kan Kamu campur telur Kamu campur nasi Eh, kamu campur nasi lagi Kamu campur sayur Yang bermasalah itu adalah Kalau kamu makan bumbunya itu banyak Makanya Mie instan itu selalu dikonotasikan Apa? Makan 1 kurang Makan 2 Kebanyakan Nah, kalau yang lucu itu Kalau mie instan yang jumbo Kamu cek Natrium itu persis sama Kebutuhan Natrium harian Loh, kalau kebelebihan Natrium Akibatnya apa? Pasti akan dibuang lewat pipis Tapi kalau kamu makan secara terus-terusan Selama bertahun-tahun Akan terakumulasi Dan Natrium itu akan menyebabkan apa? Tekanan darah tinggi Karena Natrium itu sifatnya apa? Menarik air Menarik air Jadi, proses yang terjadi itu tidak sekarang Tapi bertahun-tahun Nah, lain cerita Ini lain cerita Kalau aktivitas tubuhmu berat Nah, ini beda Misal Misal nih Apakah mie instan kayak gitu doang? Enggak Yang nomor 2 Kalau misalkan Dr. Tirta nih Kan ularaga tiap hari Lari terus tiap hari ya Lari, sweda, lari Berarti kebutuhan kalori Tiap hari itu keluar 3000 Di atas rata-rata manusia Otomatis Kebutuhan gisiku akan naik Artinya Aku bisa makan indomie itu 2-3 bungkus Kenapa? Karena endingnya Garamnya juga dikeluarkan lewat Pipis Lewat keringat Karena apa? Kebutuhan gisiku itu tinggi Dan kalori itu juga tinggi Yang bahaya itu apa? Kamu makan indomie 5 bungkus Tapi gak olahraga sama sekali Jadi sedentary lah style Sudah gandumnya banyak Bumbunya sampai 5 gram Kan natrium kan 1 x 5, 5 gram Kamu gak pernah olahraga Yang terjadi apa? Hipertensi dan obesitas Nah, akannya Kalau kamu mau makan indomie itu enak Mau makan enak Apapun makan enak apapun Olahraga lah yang teratur Jadi kalau ada yang bilang Makan minstan Sering-sering Yang kamu menyebabkan Kanker usus itu hoax Maka menyebabkan Minstan sering-sering Kusus yang lengket itu hoax Karena mie sulit ini gak Itu hoax Ini gandum Sama aja dengan mie-mie yang lain Kamu makan Berarti Sama aja dok Sama kayak mie dok-dok Di luar juga sama Bedanya kalau ini kan Bumbunya diwadahin Kalau mie dok-dok di luar Mie cinya langsung pake Sama aja Sama aja Wah saya gak makan mie instan dok Saya makan nasi goreng Nama sepuluh malam Sama aja Sama aja Ini masukin teaser Sama aja Kamu gak makan mie instan Tapi kamu makan mie goreng Dok-dok-dok-dok-dok Itu kan Minggir jalan Sama aja Sama aja Yang penting adalah Kalau kamu makan Berlebihan Ya kamu harus Olahraganya Bagus Kalau kamu mager Saya diuntri lifestyle Hobinya main game doang Gak olahraga Kan main game yang kerja otak Sama jempol Masa jempolnya atletis Cokli dong Kanan doang lagi anjing Masa coklinya gini Kan harus seimbang Biar seimbang tuh Kegiatannya harus rutin Kalau kamu mau makan enak Ya olahraganya enak Kayak aku Aku tuh makan sehari 5-6 kali Karena aku jarang Minum suplemen Aku 5-6 kali Dari jam 7 tuh Itu makan Telur Dua butir Menjelang siang Makan nasi Setelah siang Makan lagi Sore malem makan lagi Ya itu Tapi saya tetap Badan Fatnya cuma 14% Karena olahraganya bagus Nah itu saran saya Selamat buat Indomie dan Swalo ya Yang dimakan Minsternya Jangan sendal jepitnya Udah nih Masuk lagi Ini detailin nanti Udah Apa udah? Oke cut Oke cut Sampai jumpa Sampai jumpa